Rahasia kunci wasiat jelit 18. HMM Justru kera menyambit senjata rahasia ini berhasil aku pelajari dari liuasian chip kecuali dia di kolong langit pada saat ini yang bisa mengalahkan keandahan serta kelihayan dalam menyambit senjata rahasia di luarnya ia tetap merendah. Saudara terlalu memuji katanya tersenyum. Perlahan-lahan ia meletakkan kembali cawan cantik ke atas nampan pualam. Cawan teh yang sangat antik itu walaupun sudah disambit keluar dari jendela depan dan berputar untuk kemudian masuk kembali dari jendela belakang, sama sekali tidak rusak sedikitpun. Jenbok hang segera menggapai memanggil si darah berbaju hijau yang membawa nampan pualam itu untuk mendekati dirinya, gadis itu dengan langkah cepat segera berjalan ke arahnya. Dari tangan gadis itu Jenbok hang mengambil kembali cawan antik tersebut lalu dicekalnya pada tangan kanan. Chai He pun akan menggunakan cawan antik ini hendak memperlihatkan sedikit kecelakaan, katanya. Perlahan-lahan ia mengangkat tangan kirinya untuk ditekankan ke atas cawan antik tersebut. Orang ini kecuali berbadan bungkuk serta wajahnya penuh dengan jenggot boleh dikata sangat tampan sekali. Jari-jari tangannya panjang halus dan putih bagaikan salju. Tampak kelima jari tangannya yang berwarna putih salju semakin lama berubah jadi semakin merah sejurus kemudian telah berubah jadi merah darah. Cawan cantik yang ada di dalam gengamannya pun makin lama berubah jadi merah darah. Kurang lebih seperminum teh kemudian warana merah pada jari tangan Jenbok hang mulai lenyap dan berganti menjadi putih bersih kembali. Sebaliknya cawan antik yang semula berwarna putih kini berubah menjadi keabu-abuan di mana Jenbok hang meniup perlahan cawan antik yang ada di telapak tangannya mendadak hancur bagaikan abu dan melayang memenuhi lantai. Xiao Ling merasakan hatinya sangat terperanjat pikirnya, ilmu kuekang macam apakah ini sungguh amat dasyat, hahaha, maaf teriak Jenbok hang sambil tertawa nyaring ia lantas sulapkan tangannya memerintah. Hidangkan arak Chiu Chow Leong semula rada tertegun tetapi sebentar kemudian ia sudah tersenyum. Kepada Xiao Ling diam-diam bisiknya perlahan, Xiao Heng, kau sungguh beruntung sekali lho Teng Wang Hoa Elo ini merupakan tempat kediaman dari Toa Chung Chu. Orang biasa sangat sulit untuk naik selangkah pun kemari apalagi mengadakan perjamuan untuk menyambut tetamu semakin tidak pernah terjadi lagi jelas Toa Chung Chu. Kami sangat menyanjung dari Xiao Heng, bisa mendapatkan pelayanan yang demikian besarnya. Bagaimana hal ini bisa membuat hati Xiao Te jadi tenang seru. Seng pemuda merendah dalam hati diam-diam ia berpikir. HMMM. Apanya yang patut diharapkan sehingga kau bicara begitu tegang kakakmu tidak lebih cuma seorang Chung Chu, tiba-tiba terdengar suara yang amat cantik dengan langkah yang amat mempesonakan berjalan keluar dari balik pintu dengan membawa sayuran serta arak yang segera dihidangkan ke atas meja. Perlahan-lahan jenbok Hang bangun berdiri, diam-diam Xiao Ling merasa amat terperanjat sekali sewaktu dilihatnya perawakan orang itu ternyata tinggi besar. Tinggi tubuhnya ada sembilan dipabila mana tidak bungkuk mungkin tinggi badannya mencapai satu kaki lebih. Xiao Heng silahkan ambil tempat duduk di meja perjamuan, kata Chiu Chow Leong. Ah ah ah, Xiao temana berani, ha ah ah ah, ha ah ah ah, Xiao Heng jangan sungkan-sungkan lagi, sambung si Siu Chai bungkuk itu dengan cepat. Sejak perkampungan Pek Hoa San Cheng didirikan boleh dikata Xiao merupakan orang pertama yang pernah mengadakan perjamuan di atas loteng Wang Hoa Elo ini di antara tetamu terhormat lainnya dari aku orang si jenderal. Kalau begitu Xiao tepatut merasa bangga, jenbok Hang tersenyum. Kita tidak lagi membicarakan tingkatan kedudukan masing-masing pihak saudara Xiao silahkan semelarangan ambil tempat duduk katanya ramah. Xiao Ling tertawa-tawar ia ambil tempat duduk, disusul Teng Sem Kou duduk di sisinya. Jenbok Hang serta Chiu Chow Leong mendampingi kedua orang itu dengan masing-masing duduk di sebelah pojokan. Sayur yang dihidangkan rata-rata merupakan masakan lezat yang sangat jarang ditemui luaran. Xiao Ling sudah tentu belum pernah mencicipinya. Walaupun dia dilahirkan dalam keluarga pembesar dan pernah merasakan makanan yang aneh-aneh, tapi hidangan dalam perjamuan kali ini kebanyakan belum pernah dilihat maupun didengar olehnya. Oleh sebab itu semakin bersantap ia merasa semakin nikmat sehingga akhirnya tanpa sungkan-sungkan lagi sudah menyikat seluruh hidangan yang ada. Setelah perjamuan selesai, Jenbok Hang bangun mengantar tetamu kepada Xiao Ling sambil menjura ujarnya tertawa, karena badan Chai He belum betul-betul sembuh, maaf, aku orang tidak bisa mengantar dirimu sampai di bawah loteng. Bagaimana aku orang berani mengganggu diri Jen Heng seru Xiao Ling buru-buru sambil ulapkan tangannya, ia putar badan lalu dengan langkah lebar berlalu dari sana, Chos Chow Leong pun buru-buru mendampingi terus di sisinya. Ketika berada di tengah jalan sambil menghela nafas ujarnya, hee, ilmu hee ee Sian Chi dari Xiao Heng tadi benar-benar sangat mengagumkan sekali. Bahkan baru kali ini Xiao Te bisa melihat bila mana Xiao Heng tidak menampik. Bagaimana kalau di kemudian hari Kasuka banyak memberi petunjuk kepadaku, bila mana ada waktu senggang, dalam hati Xiao Ling merasa serba salah, untuk sesaat ia tak sanggup untuk memberikan jawaban, kepandain tersebut merupakan hasil karya dari Liu Sian Chi setelah bersusah payah selama puluhan tahun lamanya, sudah tentu ia tidak suka menyerahkan dengan begitu saja kepada orang lain. Selagi ia merasa serba salah, Teng Sam Kau yang ada di sisinya sudah menyambung dengan cepat. Ilmu silat yang berasal dari perguruannya bagaimana mungkin bisa diberikan kepada orang lain dengan begitu saja? Sebelum Xiao Heng mendapatkan ijain dari suhunya, sudah tentu ia takkan berani mewariskan ilmu kepandainya kepada orang lain, haa, haa, Xiao Yee cuma bergurau saja, buat apa Xiao Heng menganggapnya sungguh-sungguh? kata Tijiu Chow Leong kemudian sambil tersenyum. Xiao Ling merasa semakin tidak enak. Bila mana Tijiu Heng benar-benar ingin belajar sudah tentu Xiao Teh, pada waktu ini hati Teng Sam Kau sudah benar-benar kepincut atas ketampanan wajah Xiao Ling, takut pemuda itu keburu menyanggupi sehingga di kemudian hari tak dapat minarlah kembali kata-katanya, dengan cepat ia mendehem berat untuk memotong perkataan seng pemuda yang belum selesai. Sungguh aneh sekali teriaknya keras. Kenapa selama ini tidak melihat Kiam Bun Siang Ing kendati dalam hati Tijiu Chow Leong merasa gemas terhadap tindakan seng gadis yang sudah menggagalkan maksud hatinya, tetapi di hadapan Xiao Ling ia tidak ingin banyak ribut. Kiam Bun Siang Ing sudah Xiao Teh hantar untuk beristirahat di halaman belakang, sahutnya sambil tersenyum paksa. Apakah Nona Teng bermaksud untuk menemui mereka haruslah diketahui ilmu jarih Wee Sian Xin Chi dari Xiao Ling merupakan ilmu menyambit senjata rahasia yang jarang sekali ditemui dalam bulan, sebetulnya Tijiu Chow Long ingin meminjam kesempatan sewaktu ia terpengaruh oleh air kata-kata, hendak memaksa ia menyanggupinya sehingga di kemudian hari tak dapat mungkir lagi. Siapa sangka Teng Sem Kau sudah menggagalkan maksudnya, hal ini sudah tentu membuat hatinya merasa semakin mendongkol lagi terhadap gadis tersebut. Hektometer, siapa yang sudi menemui mereka seru gadis tersebut sambil mencibirkan bibirnya. Mendadak teringat kembali kalau pada waktu yang lalu ia pernah berbicara besar hendak melindungi Xiao Ling, kini sesudah mengetahui kalau ilmu silat yang dimiliki pemuda itu luar biasa dasyatnya, bahkan jauh melebih kepandaian sendiri, dalam hati timbulah perasaan amat malu, tipinya yang putih halus kontan berubah jadi merah padam. Setelah melirik sekejap ke arah pemuda tersebut, perlahan-lahan ia menundukkan kepalanya. Dengan dipimpin oleh Tijiu Chow Long, Xiao Ling serta Teng Sem Kau akhirnya tiba di dalam sebuah halaman yang mempunyai pandangan sangat indah. Perkampungan Pek Hoa San Ceng ini berdiri di sebuah tanah yang sangat luas, setiap bangunan tentu terhalang oleh suatu halaman yang amat luas dipandang sepintas lalu, maka tampaklah di mana-mana merupakan bangunan berleteng serta gardu-gardu yang indah serta megah. Halaman luas ini dikelilingi oleh pohon yang sangat lebat, diseling berbagai bunga beraneka warna yang menyiarkan bau yang sangat harum. Beratus-ratus pot bunga yang beraneka warna, sebuah bangunan beratap mungil dan indah, temboknya berwarna merah dengan pintu warna hijau sehingga kelihatannya sangat mendereng. Dua orang pelayan cilik berbaju hijau muda sejak semula sudah menanti kedatangan mereka di depan pintu, melihat munculnya Xiaoling sekalian dengan cepat mereka jatuhkan diri berlutut. Terburu-buru Xiaoling membalas hormat dari kedua orang pelayan itu. Nona berdua, harap cepat bangun berdiri cegahnya, penyambutan dengan segala kehormatan ini membuat Cai He benar-benar merasa kurang tenteram. Chiu Chowliong tersenyum. Xiaoheng, katanya bangunan ini adalah bangunan Tan Ho Ching Si yang merupakan tempat peristirahatan dari para tetamu terhormat. Entah sukakah Xiaoheng dengan tempat ini sembari berkata ia melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Sebenarnya, aku Xiaoling memiliki kelebihan apatoh sehingga mendapatkan perjalanan yang sedemikian istimewanya. Hal ini benar-benar membuat Xiaoheng merasa tidak tenang, ahaha. Xiaoheng terlalu merendah, bisa mendapatkan perhatian dari saudara Xiaoheng sudah merasa sangat beruntung. Sahut Jie Chung Cha dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini, dia merandek sejenak, kemudian sambungnya lagi. Selama di dalam perjalanan, Xiaoheng tentu merasa amat lelah bukan? Seharusnya kau cepat-cepat beristirahat, sinar matanya menyapu sekejap ke arah dua orang pelayan cilik tersebut. Kemudian katanya, baik-baiklah kalian melayani Xiaoheng, bila mana berani kurang hormat atau terlambat melayani tetamu terhormat. Nyawa kalian bakal terancam bahaya Buddha sekalian turut perintah, jawab kedua orang pelayan itu dengan hormat. Ehem, segala yang ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng ini benar-benar luar biasa, sampai peraturan para pelayan pun sangat keras, pikir pemuda itu diam-diam. Bila mana Xiaoheng membutuhkan sesuatu, katakan saja kepada kedua orang pelayan itu, ujar Ciu Chao Leong kemudian sambil merangkap tangannya menjura. Xiaoheng mohon diri terlebih dahulu, AKH. Ciu Heng silahkan perlahan-lahan Ciu Chao Leong melirik sekejap ke arah Teng Semkau. Tempat tinggal Nona Teng ada di sebelah barat dari bangunan Lanhoa Cingsi, mari biar Xiaoheng tunjukkan jalan katanya, dengan pandangan penuh kemesraan Teng Semkau memandang sekejap ke arah pemuda tersebut kemudian tersenyum manis. Xiaoheng, kau baik-baiklah beristirahat setelah melakukan perjalanan jauh, jawab Xiaoheng sambil menjura. Ciu Chao Leong segera membawa Teng Semkau meninggalkan bangunan Lanhoa Cingsi untuk kemudian dengan melalui sebuah jalan kecil berbatu menuju ke loteng Bwee Hoake. Sesuai dengan namanya loteng Bwee Hoake ini penuh ditumbuhi dengan bunga-bunga Bwee yang beraneka warna, di samping menyiarkan bau harum yang semerbak, pemandangannya pun sangat indah di tengah tumbuhan bunga Bwee yang lebat berdirilah sebuah loteng yang sangat megah. Dua orang pelayan perempuan berbaju putih sejak semula sudah menanti kedatangan mereka di luar pintu. Walaupun bangunan mungilan Hoa Cingsi dengan loteng Bwee Hoake saling berdempetan tetapi disebabkan adanya sebuah halaman yang sangat luas mementang di tengahnya membuat jarak bangunan mungil serta loteng terpaut puluhan kaki jauhnya. Ciu Chao Leong membawa Teng Semkau memasuki loteng tersebut, setibanya di dalam ruangan mendadak terdengar ia mendehem beberapa kali, nona Semkau tegurnya. Bagaimana dengan sifat serta tindak tanduk dari siauling Tem Semkau yang sering berkelana di dalam dunia Kangau, walaupun badannya merupakan seorang gadis yang biasanya kemalu-maluan sudah lama lenyap tak berbekas, mendengar pertanyaan itu ia lantas tersenyum. Eeeem, tampan gagah, meanrik mempesonakan, bila dibandingkan dengan kaciu jiee cung cu jauh berbeda bagaikan langit dan bumi, jawabnya, aaa, haaa, 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 kau sudah salah menduga seru Ciu Chao Leong tertawa-tawar. Selamanya siaul te tidak mengandung maksud seperti ini terhadap diri nona Semkau, kalau begitu sangat bagus sekali. Bila mana kau benar-benar ada maksud begitu maka kepingin sekali aku menyuruh kau orang merasakan bagaimanakah rasanya racun yang dasyat dari ke-18 macam senjata rahasia dari keluarga teng kami, lalu nona sendiri sudah mempelajari berapa macam dari antara ke-18 macam senjata rahasia yang beracun itu jikalau Ciu Heng tidak mentertawakan diriku, Siao Mo Aisih hanya berhasil mendapatkan 12 macam saja sungguh luar biasa, 12 macam senjata rahasia beracun sudah cukup untuk menjago seluruh kolong langit tetapi entah bagaimanakah jika Kero menyambit senjata rahasia dari keluarga teng jikalau dibandingkan dari sinaga sakti berlengan 8 toan bok ceng teng seng kau tersenyum. Walaupun aku orang belum pernah menemui sinaga sakti berlengan 8 toan bok ceng tetapi jika didengar dari perkataan ibuku ia memperoleh julukan sinaga sakti berlengan 8 justru dikarenakan kelihayannya dalam menyambit senjata rahasia, jika keduanya dijadikan satu kau rasa mana yang lebih lihai bila mana membicarakan soal Kero menyambit senjata rahasia, masing-masing orang mungkin mempunyai kelihayannya masing-masing. Tapi bila mana membicarakan soal melukai musuh, bagaimana mungkin toan bok ceng bisa menangkap kelihayan dari keluarga teng kami kata teng sem kau sambil tertawa. Silahkan Nona memberi penjelasan lebih lanjut di antara ke-18 macam senjata rahasia beracun dari keluarga teng kami. Ini ada sembilan macam merupakan benda kecil yang sewaktu disambit keluar tidak mengeluarkan sedikit suara pun. Sekali sambit bisa mencapai ratusan batang bahkan sangat beracun. Kena tubuh pasti binasa. Aku rasa toan bok ceng tidak bakal bisa menandinginya, huu sungguh hebat sekali, puji ciu jie cung cuajahnya mendadak berubah amat serius sambungnya, setelah Nona Sem Kau menerima surat undangan kami dan menyanggupi untuk datang mengunjungi perkampungan Pek Hoa San Ceng, hal ini merupakan suatu penghormatan yang amat besar. Tetapi Siaw Teh punya satu persoalan yang merasa tidak enak jika diucapkan keluar, harap Nona Sem Kau suka mendengarkannya, sewaktu berbicara sikapnya berubah jadi amat serius dan keren sekali. Apakah soal Siaw Ling tanya Teng Sem Kau sesudah termenung sebentar? Nona cuma berhasil menebak benar sepertiga saja, apa maksud dari perkataanmu itu tanya Seng Gadis heran. Tetapi sewaktu dilihatnya sikap ciu cauliong dingin serius, tak terasa ia pun damdiam salurkan hawa murninya untuk mengadakan persiapan. Urusan ini bukan saja mempunyai hubungan dengan Siaw Ling bahkan memengaruhi pula terhadap diri Nona sendiri, dan menyangkut tentang kedudukan Chai Hai di dalam perkampungan Pek Hoa San Ceng ini. Oleh karena itu seperti perkataan dari Chai Heng Ona berhasil menebak benar sepertiganya saja, kau bicaralah, aku akan mendengarkan dengan telinga terbuka lebar-lebar kata gadis setelah berdiam sebentar. Siaw te ingin mengadakan suatu kerjasama dan saling bertukar syarat dengan Nona Tong. Urusan apa persoalan pribadi antara Nona Sem Kau dengan sepenuh tenaga akan membantu hingga berhasil, walaupun Teng Sem Kau adalah seorang gadis Kang Ngong tetapi sehabis mendengar perkataan dari Chiu Cao Leong yang belak-belakan dan langsung menusuk ke bawah, pembicaraan ini tidak urung membuat wajahnya menjadi merah padam juga. Coba kau katakan kau ingin aku berbuat apa serunya buru-buru. Gampang sekali asalkan Nona Sem Kau tidak suka membicarakan seluruh persoalan tentang perkampungan Pek Hoa San Ceng kepada Siaw Ling, itu sudah lebih dari cukup, Teng Sem Kau segera mengerutkan alisnya, lama sekali ia termenung berpikir keras. Jika ia bertanya kepada aku, aku harus berbuat bagaimana katanya kemudian. Aku tidak ingin membohongi dirinya, dan aku pun tidak bisa berkata kalau aku sama sekali tidak tahu menahu, padahal apa yang Nona Sem ketahui sampai saat ini pun tidak lebih hanya seperseratus saja dan kebanyakan berhasil kau dengar berita-berita yang tersiar di dalam dunia Kang Ngong. Bila mana Siaw Ling misalnya benar-benar menanyakan persoalan ini padamu kau boleh berusaha untuk jatuhkan semua tanggung jawab ini kepada Siaw Teh, suruh saja dia orang bertanya langsung kepadaku, lalu bila semisalnya memberitahukan urusan ini kepadanya, apa yang hendak kau lakukan dari sepasang metu Chiu Chow Leong memancarkan cahaya berkilat, ia kerutkan alisnya rapat-rapat. Sudah tentu Siaw Teh akan membicarakan banyak omongan jelek tentang dirimu di hadapan Siaw Ling, tapi aku tidak punya apa-apa yang bisa dikatakan jelek teriak gadis si Teng dengan cemas. Sekalipun Nona Sem kau tidak memiliki bahan omongan jelek, tapi seharusnya kau pun tahu berita sensasi dan omongan kosong pun kadang-kadang bisa tepat mengenai sasarannya. Siaw Teh bisa mengarang sesuatu cerita bahwa buat dia dengar, sudah tentu ia akan menganggap semua perkataanku adalah sungguh-sungguh, lama sekali Teng Sem kau termangu-mangu akhirnya ia menghela nafas panjang. Baiklah sahutnya kemudian. Kita tetapkan demikian saja, mendengar gadis itu telah menyanggupi Chiu Chow Leong baru merangkap tangannya menjura. Nona Teng silahkan istirahat, Siaw Teh mohon diri dulu, katanya kemudian. Dengan langkah lebar ia segera berjalan keluar dari bangunan loteng tersebut. Kita balik pada Siaw Ling yang memandang bayangan kedua orang itu hingga lenyap dari pandangan. Setelah itu dengan langkah yang kalem ia putar badan berjalan masuk ke dalam bangunan mungil tersebut. Belum sempat ia ambil duduk, seorang pelayan cilik berbaju hijau sudah menyuguhkan air teh kepadanya. Ak-ah-ah, merepotkan Nona saja seru pemuda itu sambil menerima cawan air teh tersebut. Sida yang cilik itu tersenyum manis. Siaw ya harap jangan memanggil kami dengan sebutan itu, ujarnya sambil memberi hormat. Bila mana sama baik kedengaran cungcu tentu kami akan dimarahi bahkan dipukul. Budak bernama Giyok Lan dan dia bernama Kiem Lan, selanjutnya harap Siaw ya sudah memanggil dengan sebutan nama kami saja. Baiklah sahut pemuda ini setelah meneguk air tehnya dan tertawa. Kalau memang demikian aku akan ikuti saja permintaan kalian itu, ak-ah Siaw ya terlalu merendah. Budakmu tidak berani untuk menerima seru Giyok Lan sambil tertawa dan menutupi bibirnya dengan tangan. Air panas sudah disediakan, Siaw ya. Apakah kau hendak mandi dulu sambung Kiem Lan dari samping? Siaw Ling yang teringat selama melakukan perjalanan sudah ada dua hari belum mandi, segera mengangguk. Bagus sekali, harap kalian suka bawa jalan. Chai Hei memang seharusnya membersihkan badan dulu, sahutnya tertawa. Kiem Lan lantas putar badan dan berlalu dengan gesitnya. Mereka berjalan melalui sebuah ruangan tamu, kemudian masuk ke dalam kamar untuk mandi. Ternyata sedikit pun tidak salah air panas yang masih mengepulkan asap panas sudah tersedia di sana. Giyok Lan ikut berjalan masuk sekalian menutup pintu ruangan tersebut itu tangannya mulai membantu Siaw Ling membukakan pakaian. Eeei, 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 kalian mau apa tanyanya Siaw Ling terperanjat, tubuhnya buru-buru mundur dua langkah ke belakang. Siaw Ling hendak mandi apakah tidak buka pakaian balik bertanya Giyok Lan sambil tertawa geli. Oh oh jangan, jangan, seru seng pemuda sambil goyangkan tangannya berulang kali. Kalau kalian tidak keluar bagaimana aku bisa copot pakaian budakmu sekalian sudah siap untuk bantu Siaw Ling membersihkan badan, kata Kiem Lan tertawa. Hal ini mana boleh jadi? Aku bukannya seorang bocah berumur tiga tahun. Kalian cepat keluar jikalau kami berdua tidak baik melayani Siaw Ya kemungkinan sekali Cung Chu akan menegur dan menghukum kami, kata Giyok Lan. Lelaki dan perempuan selamanya tidak boleh bercampur dan terpisah oleh batas-batas tertentu apalagi soal memandi, kalian cepatlah mengundurkan diri dari sini. Kedua orang dayang itu saling bertukar pandangan sambil tertawa, akhirnya mereka bersama-sama memberi hormat. Kalau demikian adanya budakmu mohon diri dulu, katanya berbareng. Ehem kalian cepat-cepatlah pergi, menanti kedua dayang itu sudah mengundurkan diri dari kamar mandi, Siaw Ling baru menutup pintu, melepas pakaian dan mandi. Selesai membersihkan badan, kedua orang dayang itu sudah menanti di pintu luar, kemudian membawa pemuda itu ke kamar tidur. Ruangan kamar itu sangat mewah dengan perabot yang menarik sekali, pembaringan beralaskan seperti dari kain sutra yang halus dengan ukiran agak emas. Hal ini membuat pemuda tersebut terada tercengang dibuatnya. Siaw Ya kata Lim Lan kemudian sambil mengangsurkan satu setel pakaian baru. Chung Chu memberi pesan kepada budakmu agar Siaw Ya suka berganti dengan pakaian ini. Harap Siaw Ya suka mencobanya dulu pas dengan badan atau tidak ahem kalian keluarlah, aku bisa mencoba sendiri kata Siaw Ling setelah memandang sekejap ke arah pakaian yang baru diangsurkan ke arahnya itu. Kedua orang budak tersebut mengerti bila pemuda itu masih kolot. Karenanya tanpa banyak cakap lagi mereka sama-sama mengundurkan diri. Baru saja Siaw Ling berganti pakaian. Gio Klan sudah masuk kembali ke dalam kamar sambil membawa semangkok kuah teratai bercampur jin som. Ujarnya sambil tertawa, Siaw Ya setelah berganti pakaian baru kelihatan semakin ganteng. Budakmu sekalian merasa sangat beruntung sekali bila melayang diri Siaw Ya. Siaw Ling adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga kaum pembesar sejak kecil ya sudah terbiasa dengan pelayanan kaum dayang. Karenanya sewaktu mendengar perkataan tersebut tak tertahan lagi tertawa geli. Eeei, kau sungguh pandai berbicara serunya. Bukankah budakmu hendak mencari muka di hadapan Siaw Ya, kata Gio Klan sambil tertawa. Kebanyakan tamu terhormat yang mengunjungi perkampungan Pek Hoa San Cheng ini merupakan manusia-manusia yang tidak genas sekalipun ada beberapa orang yang merupakan pemuda-pemuda tampan dan gagah. Tetapi bila mana dibandingkan dengan Siaw Ya Waa sangat jauh berbeda seperti langit dan bumi bukan saja kedua orang dayang itu mempunyai raut muka yang cantik menarik dengan perawakan tubuh yang langsing dan padat bahkan setiap perkataan yang diucapkan sangat menarik hati. Agaknya mereka sudah memperoleh pendidikan yang sangat keras dan ketat selama suatu masa yang amat panjang sehingga sikapnya bisa begitu lues dan menarik hati setiap orang. Mendengar kata pujian tadi, Siaw Ling segera menoleh dan memandang sekejap ke arah Gio Klan. Perkampungan Pek Hoa San Cheng kalian bukan saja berpandangan sangat indah bahkan bangunan rumahnya besar, megah, dan sangat mewah mirip dengan kemegahan dari Istana Kaisar pujinya sambil tertawa. Cuma budamu sekalian yang sudah sejak kecil menginjak dewasa di perkampungan Pek Hoa San Cheng ini lama-kelamaan merasa rada bosan dengan pemandangan di sini, selagi olan tertawa. Perlahan-lahan Siaw Ling mengangguk. Setelah lama berada di dalam kamar yang penuh dengan bunga melati. Lama-kelamaan memang tidak lagi merasa harumnya bunga. Siaw Teusiamu bukan saja masih muda dan berwajah tampan bahkan baik kepandayan bun mau bu mempunyai kesempurnaan, tidak aneh kalau cungcu kami sangat menghormati dirimu, kata Kiem Lan sambil tertawa cekikikan. Bangunan Lan Hoa Ching Si ini selamanya paling jarang digunakan untuk menerima tamu sehingga budakmu selama beberapa tahun ini cuma tiga kali saja digunakan. Jika demikian adanya, ruangan menerima tamu yang ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng ini tentu amat banyak sekali bukan menurut apa yang budakmu ketahui, sambung Giyok Lan sambil tertawa. Kecuali bangunan Lan Hoa ini masih ada loteng Bwe Hoa Hek, pagoda Tutan Teng yang beserta ruangan Mungil Chiu Chau Sian tiga tempat. Perkampungan Pek Hoa San Cheng kami sepanjang tahun selalu penuh dengan tamu-tamu terhormat yang datang silih berganti, tetapi bangunan Lan Hoa ini sepanjang tahun selalu kosong dan jarang ada tamu yang menginap di sini tetapi tahun ini sudah digunakan dua kali untuk menyambut tamu terhormat. Hal ini benar-benar merupakan suatu hal yang istimewa sejak tempat ini didirikan, mendengar perkataan tersebut mendadak Xiao Ling merasakan hatinya rada bergerak pikirnya, jika didengar dari perkataannya itu. Setiap orang yang bisa berdiam di dalam bangunan Lan Hoa ini merupakan tamu terhormat yang dipandang oleh orang Pek Hoa San Cheng. Sedang aku dengan Chiu Chau Ling pun tidak lebih hanya perkenalan biasa saja dan belum lama berkenalan, mengapa mereka bersikap begitu menghormat terhadap diriku? Sungguh aneh sekali, sekalipun di dalam hati ia berpikir demikian tetapi di mulut ia berbicara lain. Apakah Nona berdua sering sekali berdiam di dalam ruangan Lan Hoa ini agaknya kedua daya yang tersebut merasakan sangat cocok sekali dengan kepribadian Xiao Ling. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemuda tersebut tentu memperoleh jawaban yang memuaskan hati. Tampak kiem Lan tersenyum manis. Sedikit pun tidak salah serunya. Setiap tamu yang tinggal di dalam ruangan Lan Hoa Ching Si ini tentu dilayani oleh kami kakak beradik berdua demikian pula dengan ruangan lain yang ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng. Setiap kamar tentu ada orang yang khusus melayani tempat itu. Lalu masih ingatkah kalian tamu terhormat siapakah yang tempo dulu pernah bertemu di dalam ruangan Lan Hoa Ching Si ini kedua orang daya yang itu segera termenung lama sekali baru terdengar Giyok Lan berbisik dengan suara yang amat lirih. Sebenarnya hal ini termasuk rahasia. Perkampungan kami dan budakmu berdua tidak berani banyak terbicara. Tetapi si Aoya adalah seorang lelaki sejati yang berbeda dengan orang-orang lain, tentu kami tidak berani mengecewakan hati si Aoya. Tetapi sebelum itu harap si Aoya suka mengawalkan satu syarat yang kami ajukan lebih dulu. Setelah itu kami kakak beradik berdua baru mau memberitahukan hal itu, urusan apa cepatlah kalian katakan sebenarnya bukan satu urusan yang besar, asalkan si Aoya tidak menceritakan apa yang kita bicarakan pada malam ini kepada orang lain sudahlah cukup. Perasaan ingin tahu dan keheranan semakin meliputi benak pemuda tersebut, tetapi akhirnya ia mengangguk juga. Baiklah aku berjanji tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun, ujarnya. Pada tiga bulan yang lalu, tetamu yang berdiam di dalam ruangan Lan Hoa Ching Si ini pun mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari cungcuk kami. Dia adalah Ihbun Honsu adanya, Ihbun Honsu kenal benar dengan nama ini, bisik Xiao Ling di dalam hati. Waktu itu Kiem Lan sudah tersenyum dan menyambung kembali perkataan dari saudaranya Giyok Lan. Kecuali Ihbun Honsu ayah itu ruangan Lan Hoa Ching Si ini pun pernah ditinggali satu kali oleh seorang tamu terhormat. Cuma saja waktu itu usia budamu sekalian masih kecil sehingga tidak teringat lagi siapakah nama dari orang itu. Selama ini Xiao Ling hanya merasa bila mana Ihbun Honsu ini terasa sangat dikenal olehnya cuma saja tidak teringat lagi kapankah dia orang pernah bertemu dengan orang ini. Giyok Lan yang melihat Xiao Ling termenung seperti sedang memikirkan sesuatu, tak tertahan lagi sudah berseru, ee, ee, ee. Xiao Ya kau lagi pikirkan apa ooo, Xiao Ling segera tersadar kembali dari lambunannya. Manusia macam apakah Ihbun Honsu itu usianya kurang lebih 40 tahunan dan danannya mirip seorang sastrawan jenggot hitamnya terurai sepanjang lambung, bagaimana? Apakah Xiao Ya kenal dengan dirinya kata Kiem Lan memberi keterangan? Ehm, nama ini rasanya sangat kekenal, Ihbun Honsu itu mempunyai suatu keistimewaan yang mudah sekali untuk diingat sambung Giyok Lan. Satu harian penuh entah pergi kemanapun ia selalu membawa sebuah peti yang terbuat dari emas. Benda itu tidak pernah terpisah setengah cumpun dari sisi tubuhnya seperti di dalam peti itu sudah tersimpan suatu benda yang sangat berharga sekali. Bahkan tidur pun digunakan sebagai bantal, sewaktu bersantap diletakkan di sisi tubuhnya. HMMM Seperti takut ada orang yang hendak mencuri barangannya itu, sehabis mendengar perkataan tersebut di dalam benak Xiao Ling mendadak berkelebatnya satu ingatan. Peristiwa yang terjadi di kuil Sam Gen Koan lima tahun berselang kembali terbayang di dalam benaknya, hal ini membuat hatinya tergoncang keras, sehingga lama sekali ia bungkam diri. Xiao Ya Tegur Kiem Lan sambil tertawa cekikikan. Agaknya kau mempunyai banyak urusan yang mengacaukan pikiranmu. Apakah perlu budakmu sekalian menyaksikan sebuah lagu tidak berani merepotkan kalian berdua? Kalian boleh pergi beristirahat kata Xiao Ling tersenyum. Kedua orang dayang tersebut tukar pandangan mendadak di atas pipi mereka terlintas warna merah jengah diiringi senyuman malu-malu. Kalian ada urusan apalagi Tegur Xiao Ling kehranan, ketika dilihat kedua orang gadis itu belum juga berlalu. Xiao Ling tersenyum jengah, dengan malu-malu dan kepala yang ditundukkan rendah-rendah ujarnya, Xiao Ya bila mana kau membutuhkan pelayanan kami kakak beradik silahkan memberitahu saja, soal ini aku sudah tahu. Sekarang kalian pergilah beristirahat kedua orang dayang itu segera memberi hormat dan mengundurkan diri dalam kamar. Menanti mereka sudah berlalu Xiao Ling segera menutup pintu kamarnya rapat-rapat dan duduk bersemedi untuk mulai mengatur pernapasan. Siapa sangka berbagai persoalan rumit yang sedang bergolak di dalam benaknya terasa sudah untuk ditenangkan kembali. Walaupun dia sudah berusaha untuk membuang semua persoalan keluar dari benaknya tidak urung semedinya kali ini sama sekali tidak mencapai hasil. Seng pemuda yang sama sekali tidak memiliki pengalaman sedikitpun tentang soal yang menyangkut dunia persilatan, walaupun dalam hati merasa keadaan di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng ini rada tidak beres tetapi mengetahui bagian manakah yang terasa tidak beres itu. Cuaca perlahan-lahan semakin menggelap, pintu kamar kembali terbuka dan tampaklah giyoklan dengan membawa sebatang lilin merah berjalan masuk ke dalam kamar. Setelah meletakkan lilin itu ke atas meja ujarnya dengan suara amat halus. Siowya harimau hujan deras, apakah kau hendak beristirahat? Mari biar aku bantu bukalah pakaianmu. Tidak perlu, giyoklan mengetahui pemuda ini sangat disiplin, karenanya ia tidak berani terlalu memaksa setelah melepaskan kelambu. Ia lantas mengundurkan diri dari kamar. Sinat kilat menyambar-nyambar diikuti suara halilintar yang bergema mebelah bumi, hujan turun dengan amat derasnya serasa dituangkan dari langit. Siow Ling lantas kebutkan tangannya memadamkan api lilin kemudian merebahkan dirinya ke atas pembaringan. Pikirannya mulai melayang memikirkan apa yang sudah didengar dan dilihatnya selama seharian ini semakin dipikir. Ia merasa keadaannya semakin tidak beres. Beberapa patah perkataannya sudah banyak yang sudah membocorkan asal-usulnya sendiri, agaknya Ciu Chow Leong itu pun sudah mengetahui bila dirinya bukan Siow Ling yang telah menggetarkan seluruh dunia Kang Ou. Di atas pagoda Wan Hon Hoa Eloo yang terdiri dari 13 tingkat itu pun agaknya sudah dipasangi dengan alat rahasia di sekelilingnya, penjagaan di sana pun sangat ketat sekali, sepertinya setiap saat bakal ada orang yang melancarkan serangan bokongan terhadap mereka saja. Semakin melamun pikirannya semakin kacau sehingga sukar untuk memejamkan metu, tidak terasa lagi kentongan kedua sudah berlalu. Suasana terasa amat sunyi, kecuali suara rintikan air hujan di tempat luaran sedikit pun tidak kedengaran suara lain. Perlahan-lahan pemuda itu bangun dari pembaringannya memakai pakaian membuka pintu dan berjalan menuju ke halaman depan. Karena takut sampai mengejutkan kedua orang dayang tersebut maka setiap langkahnya dilakukan sangat ringan sekali. Terasa angin dingin bertiup kencang membuat badan terasa dingin pikirannya pun tersadar kembali dari segala persoalan. Ketika ia mendongakan kepalanya memandang ke atas loteng Wan Hoa Eloo, maka tampaklah tempat itu masih terang-benderang, agaknya Jan Boa Hang pun waktu itu belum beristirahat. Di tengah sambaran kilat dan menerangi seluruh permukaan bumi, mendadak tampaklah sesosok bayangan manusia berjalan mendatang dari kejauhan. Walaupun Xiao Ling mempunyai ketajaman matu yang melebih orang lain, waktu itu pun tidak lebih cuma dapat menangkap bila bayangan manusia itu berperawakan kecil langsing buru-buru ia menarik hawa murninya panjang-panjang tubuhnya bergeser beberapa depa ke samping dan menempelkan dirinya ke atas dinding. Tampaklah orang ternyata sama sekali tidak menghindarkan diri atau bersembunyi dengan langkah perlahan ia berjalan menuju ke arahnya. Xiao Ling sebagai seorang pemuda yang baru saja menerjunkan diri ke dalam dunia Kang Hoa hatinya masih sukar untuk bersabar tak kuasa lagi bentaknya lirih. Siapa aku jawab orang itu sambil menghentikan gerakannya. Apakah kau orang adalah Xiao Ling? Suaranya empuk, lunak dan nyaring, sedikit pun tidak salah lagi berasal dari mulut Teng Sem kau. Di tengah malam buta seperti ini bukannya tidur ada apa kau datang kemari tegur pemuda tersebut sambil maju menyongsong kedatangannya. STTT, perlahan sedikit suara pembicaraanmu seru Teng Sem kau dengan suara lirih. Jangan sampai mengejutkan kedua orang budak itu, orang-orang yang ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng kebanyakan mempunyai pendengaran serta pandangan yang tajam, tidak menunggu Xiao Ling memberikan jawabannya, ia sudah berebut menegur kembali. Lalu mengapa kau pun tidak tidur aku tidak bisa pejamkan mata, karenanya kepingin jalan-jalan cari angin di bawah curahan hujan malam hari, aku pun tak bisa tidur kata Teng Sem kau sambil tertawa karena itu aku datang mencari kau untuk diajak ngomong-ngomong. Di tengah malam buta yang gelap dan sunyi apalagi kau merupakan seorang gadis perawan dan aku seorang pemuda jejaka, bukankah terasa agak canggung jika kita ngomong-ngomong? Ada urusan bukankah sama saja bila kita bicarakan esok pagi tidak malu kau disebutnya seorang enghiong hohan seorang lelaki sejati, aku saja tidak takut apa yang perlu kau takuti walaupun di dalam hati kita tiada terkandung suatu maksud cabul maupun maksud jahat. Tetapi bagaimana antara lelaki dan perempuan ada batas-batasnya, jika sampai terlihat orang lain bukankah hanya memberi bahan pembicaraan yang bukan buat mereka saja kita adalah orang keluaran Dan bulim peraturan semacam itu sudah tidak berlaku lagi buat kau dan aku bila mana aku diharuskan mengikuti adat istiadat seperti kaum gadis lainnya lalu buat apa? Aku orang melakukan perjalanan di tempat luaran, alham perkataannya sedikit pun tidak salah pikir siauling diam-diam. Kita semua adalah orang-orang bulim, adat istiadat kesopanan itu pun sudah tak dipertahankan lagi terhadap kita, Teng Seng Kau yang melihat pemuda itu tidak berbicara dalam hati lantas mengerti ia sudah ditaklukan oleh kata-katanya tak terasa lagi ia tersenyum. Bagaimana kalau kita bersama-sama jalan-jalan di bawah curahan hujan ajaknya? Ketika itu dalam hati siauling lagi murung oleh berbagai persoalan yang membingungkan kepalanya, mendengar ajakan tersebut diam-diam pikirnya kembali, walaupun dia adalah seorang gadis muda tetapi kelahirannya dari keluarga bulim tentu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Mengapa aku tidak menanyakan semua persoalan-persoalan yang rumit dan membingungkan kepadanya tak terasa lagi ia pun ikut berjalan menuju ke halaman yang penuh ditumbuhi bunga-bunga itu. Teng Seng Kau yang berjalan kemari di bawah curahan hujan tadi, pakaian yang dikenakan siauling masih kering tak terasa lagi sambil menarik pergelangan tangan kiri pemuda itu serunya, kita menuju ke bawah tumbuhan bunga-bunga itu saja, jangan sampai pakaianmu ikut basah, siauling mengerti ia bermaksud baik terhadap dirinya, karena itu dalam hati merasa tak enak untuk menolak, terpaksa ia membiarkan dirinya digandeng menuju ke depan. Awan gelap menutupi seluruh angkasa membuat malam itu semakin gelap bila mana kedua orang itu bukannya memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Kemungkinan sekali dengan ketajaman, pandangannya sulit untuk melihat benda yang ada tiga depa di hadapan mereka. Baru saja kedua orang itu tiba di bawah tumbuhan bunga, mendadak cahaya merah yang menyilaukan metu berkelebat memenuhi angkasa setinggi 7-8 kaki dan meledakan serentetan bunga api. Diikuti berpuluh-puluh buah lentera merah tersebut sedang bergerak ke atas ke bawah dengan tiada hentinya. Melihat kejadian tersebut diam Teng Seng Kau menarik ujung baju pemuda tersebut. Ada orang sudah menyelundup masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Ceng bisiknya lirih. Jikalau tidak mencari gara-gara dengan kita lebih baik kita orang tidak usah ikut campur urusan ornak lain, tetapi kita sebagai tamu orang-orang perkampungan Pek Hoa San Ceng apakah harus berpeluk tangan tidak menggubris. Dengarkanlah perkataanku hal ini tidak bakal salah lagi bila mana kita ikut campur sesuka hati kita bukan saja tidak akan menerima rasa terima kasih dari Teng Seng Kau. Bahkan gerak-gerak kita akan dicurigai oleh mereka, kenapa tanya pemuda itu keheranan. Ia tidak memperkenankan kita orang terlalu banyak mengetahui rahasia yang menyangkut perkampungan Pek Hoa San Ceng mereka, ee-e-eh pendapat dari Nonasem sedikit pun tidak salah. Akhirnya Siauling berseru perlahan. Ketika sinar matanya dialihkan kembali ke tengah udara maka tampaklah lentera merah itu masih bergerak naik turun, ke kanan ke kiri tiada hentinya di bawah curahan hujan deras tetapi sedikit suara pun tidak kedengaran. Ketika Teng Seng Kau gerakan lentera merah tersebut lama sekali bergoyang tiada hentinya, kembali ia berbisik kepada Siauling, orang yang datang menyelundup ke dalam perkampungan memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi. Kelihatannya untuk beberapa saat sulit untuk dipukul mundur. Benar orang-orang ini tentunya sudah pernah datang kemari pada siang hari tadi sehingga terhadap penjagaan yang diatur dalam perkampungan walaupun belum bisa memahami seperti melihat jari sendiri, tetapi sebagian besar sudah berhasil mereka ketahui, agaknya gadis itu ada maksud hendak memperlihatkan kepada Siauling bahwa dia memiliki pengetahuan yang amat luas sekali, setelah merendek sejenak sambungnya kembali. Agaknya orang itu ada maksud hendak menyerang loteng Wang Eloo tersebut, ketika Siauling memperhatikan keadaan di sekelilingnya dengan lebih teliti lagi maka sedikit pun tidak salah, ia menemukan bila lentera merah itu perlahan-lahan berkumpulan dari mengarah ke loteng Wang Eloo tersebut. Ketika itu cahaya lampu yang semula menyinari loteng Wang Eloo pada saat ini sudah padam sama sekali. Siaul yang mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara panggilan dengan suara panggilan dengan nada amat cemas. Mendengar suara sapaan tersebut Siauling segera mengerutkan alisnya rapat-rapat dan dengan langkah lebar berjalan keluar dari antara pepohonan tersebut. Apakah Giyoklan tanyanya? Benar sahut seseornak diiringi suara langkah kaki yang amat ramai sekali. Baru saja perkataan tersebut diucapkan tampaklah Giyoklan serta Kiemlan dengan rambutnya yang terikat secara kain hijau pakaian singsat dan menggembol pedang sudah lari mendatang. Ketika dilihatnya Teng Sem Kau pun berada di sana, Kiemlan lantas berseru, ah kebetulan sekali nona Sem ada di sini. Hal ini jauh lebih kebetulan, ahm aku baru saja sampai, Giyoklan tersenyum manis. Baru saja budakmu sekalian memperoleh perintah lisan dari Jie Chung Chu, apakah kalian berdua ada maksud untuk melihat keramaian atau tidak? Bila mana tertarik maka kami berdua segera akan menunjuk jalan buat kalian dan semisalnya tidak tertarik maka dipersilahkan kalian berdua cepat-cepat beristirahat. Beberapa patah perkataan ini di dalam pendengaran siauling yang mendengar perkataan tersebut dalam hati merasa amat terperanjat. Maksud dari perkataan kedua orang budak itu sudah jelas sekali menunjukkan bila gerak-gerik mereka berdua secara diam-diam sudah diawasi terus. Siauling yang melihat lampu lentera berwarna merah itu mendadak merosot ke bawah semua sehingga tinggal sebuah saja yang bergerak. Tidak ada hentinya di tengah tiupan angin kencang serta curahan hujan deras, dalam hatinya timbul perasaan ingin tahu. Kalau memang Chiu Jie Chung Chu mengundang kita, seharusnya kita orang pergi menengok sebentar katanya. Jika si Yaw Ya memang tertarik kami akan berjalan lebih dulu selangkah untuk menunjuk jalan buat kalian berdua seru giyoklan dengan cepat. Tidak usah keburu sembari berseru si Yaw Ling lantas berlari masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil barang yang dibawa olehnya kemudian mengikuti kedua orang dayang tersebut berangkat ke tempat kejadian. Secara diam-diam ia mulai memperhatikan gerak-gerak kedua orang dayang tersebut, ia merasa gerakan tubuh mereka sangat gesit dan lincah sehingga tak terasa lagi diam-diam ia merasa kagum. Tidak kusangka seorang dayang yang ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng pun memiliki kepandayan silat yang sangat lihai pikirnya diam-diam. Gerakan dari kedua orang budak tersebut amat tepat sekali, terhadap keadaan di sana pun sangat hapal tampaklah tubuh mereka berjalan ke sana kemari mengitari pohon dan hanya di dalam sekejap saja sudah tiba di bawah loteng Wang Hoa Lo. Ketika si Yao Ling mendongakan kepalanya maka tampaklah seorang lelaki kasar berperawakan tinggi besar yang memakai pakaian singsat sedang mencekal sebuah lampu lentera berwarna merah tinggi-tinggi. Si Chiu Chau Ling masih tetap mengenakan pakaian yang perlente dengan tangan kosong, tetapi di belakang tubuhnya berbarislah serentetan lelaki berpakaian singsat dengan senjata terhunus. Gerakan tubuh Giyok Lan serta Kiem Lan semakin cepat lagi, di dalam dua-tiga lompatan mereka sudah tiba di hadapan Chiu Chau Ling. Jie Chung Chu, Xiao Ya serta Nona Sem telah tiba ujarnya sambil menjura memberi hormat. Chiu Chau Ling segera putar badan menyambut. Kembali Xiao Tem mengganggu ketenangan kalian berdua hal ini membuat hatiku merasa tidak tentram, ujarnya sambil tertawa. Chiu Heng terlalu merendah, di mana orang yang sudah mengacau perkampungan seru Xiao Ling sambil berlari mendekat. Mereka telah berada di atas loteng Wong Hoa Loo lalu mengapa Chiu Heng tidak menghalangi gerakan mereka. Mereka ngotot hendak menerjang ke atas loteng Wong Hoa Loo ini. Bila mana aku tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mencoba, maka sekalipun mati mereka pasti tidak akan meramsahut Chiu Chau Ling sambil tertawa. Perkataan itu diucapkan dengan sangat tenang sedikit pun tidak gugup maupun cemas. Seperti di tempat itu sama sekali belum pernah terjadi sesuatu. Tampak cahaya lampu berkelebat dari atas loteng Wong Hoa Loo tingkat ke-13 kembali jadi terang-benderang bermandikan cahaya lampu. Perasaan Xiao Ling pada waktu ini sangat murung sekali. Diam-diam pikirnya, sungguh aneh sekali pihak musuh hendak menyerbu kemari, mereka lantas membiarkan mereka datang kemari. Hal ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang belum pernah terjadi, bagaimana tegur Chiu Chau Lyong sambil tertawa. Apakah Xiao Heng serta nona Sam ada maksud hendak naik ke loteng untuk melihat jalannya pertempuran saat ini? Xiao Ling benar-benar tak dapat menguasai perasaan ingin tahunya. Bila mana boleh Xiao Heng memang kepingin sekali naik ke atas loteng untuk melihat jalannya pertempuran Jie Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini lantas menoleh ke arah Kiem Lan serta Gio Lan yang berdiri di sisinya. Kalian kembalilah ke bangunan Lan Hoa Ching si perintahnya. Kedua orang dayang itu segera memberi hormat lantas putar badan dan berlalu. Setelah kedua orang budak itu berlalu, sinar matanya kembali berputar memandang sekejap ke arah si lelaki kasar berpakaian singsat yang mencekal senjata terhunus itu. Sambungnya, kalian berjaga-jagalah di bawah loteng. Bila mana orang-orang yang naik ke atas loteng itu dapat turun kembali dalam keadaan utuh. Hantar mereka keluar dari perkampungan dan jangan menahan mereka lagi, Xiao Ling yang mendengar perkataan terakhir dari Jie Chung Chu ini diam-diam lantas mengangguk. Sikap dari Chiu Chow Leong benar-benar luar biasa sekali, pujahnya di hati. Chiu Chow Leong sehabis mengatur seluruh persoalannya kemudian baru merangkap tangannya menjurah ke arah mereka berdua. Xiao Heng, nona sen, silahkan serunya sambil tersenyum. Sebenarnya Teng Sem Kau ada maksud hendak menampik tetapi sewaktu dilihatnya Xiao Ling dengan langkah lebar sudah memasuki loteng Wang Hoa Eloo tersebut, terpaksa ia pun ikut melangkah masuk mengikuti dari belakang tubuh Xiao Ling. Chiu Chow Leong sambil bergendong tangan mengiringi dari belakang. Ketika itu pengawal yang terjaga di loteng tingkat pertama dengan wajah yang pucat pasti bersandar di atas dinding senjata golok bergerigi di tangannya dengan lemas menggelepak di atas tanah lengan kanannya sudah basah kuyuk oleh darah yang mengucur keluar bagaikan air ledeng. Agaknya ia sudah menderita luka yang amat parah, bagaimana ujar Chiu Chow Leong kepada pengawal yang terluka itu sambil tertawa-tawar mereka sudah naik ke tingkat kedua. Nada ucapan tersebut sama sekali tidak mengundang maksud menghibur maupun membantu untuk mengobati lukanya itu. Lelaki kasar tersebut sedikit menggerakkan badan dan membuka matanya kembali. Hamba tidak becus, musuh-musuh tangguh tersebut tidak berhasil hamba tahan katanya tak bertenaga. Oh oh, tidak mengapa, potong Chiu Chow Leong cepat. Sambil menggandeng tangan Chiaw Leong ila lantas melanjutkan langkahnya menuju ke loteng tingkat dua. Pengawal yang berjaga di depan pintu loteng tingkat kedua ini pun sedang duduk bersemedi di atas tanah di depan tubuhnya menggeletak sebilah senjata yang berbentuk sangat aneh. Banci Bweeho atau pada ujung kelopak matu serta ujung bibirnya kelihatan terluka hebat, darah segar mengucur keluar dengan sangat gerasnya. Di mana pengacau-pengacau itu tanya Chiu Chow Leong dengan nada berat alisnya dikerutkan. Hamba terkena satu pukulannya sehingga terluka dalam mereka sudah berhasil menerjang ke atas. Siaw Heng mari kita menengok ke tingkat ketiga, ajak Jie Cung Chuk kemudian sambil menoleh ke arah pemuda tersebut. Tanpa menanti jawaban lagi ia lantas menarik tangan Siaw Ling untuk berlari ke tingkat tiga. Suasana di loteng ketiga pun kacau balau akibat pertempuran yang baru saja terjadi, lelaki penjaga loteng tersebut sambil mencekal lambungnya bersandar di atas meja dan rubuh ke atas tanah. Kali ini Chiu Chow Leong tak menanyai pengawal yang terluka itu lagi, ia langsung membawa Siaw Ling menuju ke loteng tingkat keempat. Di bawah sorotan sinar lilim yang menerangi ruangan tersebut tampaklah lelaki pengawal ruangan tersebut menggeletak di atas lantai dengan empat, lima bekas luka guratan pedang di atas dadanya, darah segar masih mengucur keluar dengan derasnya. Suara bentrokan senjata tajam yang amat ramai saat itu dapat didengar berkumandang datang dari loteng tingkat kelima. Siaw Heng musuh sudah tiba di loteng tingkat kelima, mari kita cepat pergi melihat ajak Chiu Chow Leong kembali. Siaw Ling yang melihat pengawal loteng tersebut menggeletak di atas tanah dalam keadaan terluka berat. Bahkan darah segar masih mengucur keluar dengan sangat derasnya, sehingga bila mana tidak keburu ditolong menghentikan aliran darah tersebut nyawanya akan terancam, dalam hati merasa rada tidak tega. Dengan paksaan diri ia meronta dan melepaskan diri dari cekalan Chiu Chow Leong. Orang ini terluka parah kita harus berusaha untuk menolong dirinya terlebih dulu, katanya. Chiu Chow Leong hanya tersenyum, ia sama sekali tidak turun tangan mencegai. Teng Sem Kau lantas berebut maju, dari sakunya ia mengambil keluar sebuah botol obat luar untuk kemudian dibubuhkan ke atas keempat bekas luka tersebut. Sedang Siaw Leong pun dengan gerakan yang amat hebat lantas menotok keempat buah jalan darahnya. Terima kasih atas bantuan saudara sekalian, buru-buru lelaki berpakaian singsat itu meronta untuk bangun dan menjura. Di dalam satu jam mendatang lebih baik kau jangan terlalu banyak bergerak seru Siaw Leong memberi peringatan. Ketika itulah suara bentrokan senjata tajam yang berkumandang keluar dari loteng tingkat kelima terdenegar semakin bertambah santar, jelas pertempuran sengit tersebut sudah tiba pada saat-saat yang kritis dan tegang. Siaw Leong tidak memperdulikan lagi perkataan dari lelaki itu tubuhnya lantas meloncat bangun dan berlari ke atas loteng tingkat kelima. Di atas ruangan loteng tingkat kelima sedang berlangsung suatu pertempuran yang amat sengit dan ramai, bunga-bunga pedang berterbangan memenuhi angkasa, cahaya golok berkelebat laksana salju, mendadak munculah dua sosok bayangan manusia. Orang yang berdiri di depan mulut tangga loteng adalah seorang kakek tua yang rambutnya sudah memutih dengan di atas tangannya mencekal sebuah tongkat besi, sedang orang yang berusia 30 tahunan dengan sebilah pedang terlintang di depan dada. Kakek tua itu bersikap sangat heran, ia cuma melirik sekejap ke arah Chiu Chow Leong serta Siaw Ling, air mukanya sama sekali tidak berubah. Sebaliknya hal lelaki itu rada tidak sabaran pedangnya segera digerakan menghalangi jalan dari ketiga orang itu. Melihat sikapnya ini Chiu Chow Leong lantas tersenyum. Heng Tai jangan khawatir, kami tidak ada maksud untuk turun tangan, katanya. Heee, heee tidak kusangka kau pun mengetahui kekuatanmu sendiri seru si kakek tua itu dengan nada yang amat dingin. Siaw Ling adalah orang pertama yang tiba di dalam ruangan loteng tingkat kelima itu, karenanya ujung pedang dari si lelaki kasar itu pun digerakan mengancam dada pemuda tersebut kurang lebih setengah cun dari pakaian luarnya. Melihat sikapnya ini pemuda tersebut merasa rada benci. Minggir bentaknya dingin. Tangan kirinya segera disentilkan ke depan, secara diam-diam ia sudah mengerahkan ilmu jari Siawe Loosin Chiehnya menyentil ke atas pedang tersebut. Teriying, dengan menimbulkan suara yang amat nyaring, pedenak di tangan lelaki kasar itu mendadak tersentil lepas dari cekalannya dan menimpuk dinding loteng. Melihat kejadian tersebut air muka si kakek berambut putih itu kontan saja berubah hebat. Hengtai ilmu jariat Chieh Sian Kengmu sangat mengejutkan sekali serunya sambil memandang wajah Siaw Ling tajam-tajam. Chai Hai sama sekali tidak menggunakan ilmu jariat Chieh Sian Keng. Air muka kakek tua itu seketika itu juga berubah jadi merah jengah, kepalanya ditundukan rendah-rendah. Siaw Ling adalah seorang bocah yang belum berpengalaman ia sama sekali tidak tahu bila perkataannya barusan ini sudah menghilangkan geng si kakek tua itu. Orang-orang yang hadir di kalangan pada saat ini tak seorang pun yang tak dibuat terperanjat oleh kejadian ini. Tangan pemuda tersebut hanya menyentil dengan perlahan berhasil mementalkan senjata di cekalera terat oleh pihak lawannya, kecuali ilmu jariat Chieh Sian Keng dari aliran Siaw Ling Pei. Di kolong langit pada saat ini jarang sekali kedengaran ilmu jari yang demikian dasyat ini. Lelaki kasar tersebut setelah pedangnya terpukul pental oleh sentilan jari Siaw Ling, dalam hatinya merasa terperanjat, kaget, malu dan kecewa sehingga untuk beberapa saat lamanya berdiri termangu-mangu di tempat semula tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun. Lama sekali ia baru menghela nafas panjang dan mengundurkan diri ke sisi kakek tua itu. Mendadak tampaklah si orang tua berambut putih itu mengetukkan tongkat besinya ke atas tanah. Tahan bentaknya keras. Suara bentakannya ini sangat dasyat sekali laksana halilintar membelah bumi membuat semua orang merasakan telinganya berdengung. Cahaya pedang bayangan golok lantas berpisah dan muncullah dua sosok bayangan manusia. Seorang pemuda tampan berusia 20 tahunan dengan memakai pakaian singsat dan mencekal sebilah pedang segera mengundurkan dirinya ke belakang. Lawannya adalah seorang lelaki kasar yang memakai pakaian tingkas dengan sebilah golok berkepala setan yang tebal dan tajam disilangkan di depan dada. Suhu kau ada petunjuk apa tanya pemuda itu sambil menjura. Hei perkampungan Pek Hoa San Ceng merupakan sarang naga gua macan. Aku rasa selama hidup kita kali ini sulit untuk berhasil membalaskan dendam sakit hati ayahmu, ujar si kakek tua sambil menghela nafas panjang. Dari kelopak mata pemuda itu tak kuasa lagi mengucurkan dua titik air mata, serunya, sebagai seorang putra bila tak berhasil membalaskan sakit hati orang tuanya dengan tangan sendiri, aku tidak punya muka lagi untuk tancapkan kaki di atas permukaan bumi, air muka si orang tua tersebut segera berubah hebat tangannya buru-buru diayunkan ke depan. Segulung hawa pukulan yang amat tajam segera menerjang ke depan menghantam jalan darah Cietai Hiat pada iga sebelah kanan pemuda tersebut. Pemuda itu hanya merasakan ketiaknya jadi kaku pedangnya tak bisa dicegah lagi terlepas dari tangannya. Hei, hei, bagus sekali teriak kakek tua itu sambil tertawa dingin tiada hentinya. Kau ingin suhumu melihat kau mati haa tecu, tecu, tecu sekalipun bernyali pula tak akan berani punya maksud demikian seru pemuda tampan itu sambil menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Di atas paras muka si kakek tua itu segera terlintaslah suatu perasaan yang amat sedih sekali, ia menghelana pasti ada hentinya. Terima kasih telah menonton!